Operasi-operasi yang dilakukan pasca gerakan 30 September 1965 Operasi militer pertama dilakukan pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Endi Wibowo Pasukan ini merebut kembali RRI dan kantor telekomunikasi di Kampir Serangkaian dengan operasi ini ada pula pasukan Sabirin Mukhtar yang menetralisir Batalion 530 dan 454 sebagai pasukan yang teribat gerakan G30S Lalu ada Alimurtopo yang menetralisir Batalion 345 Kemudian tindakan dalam operasi merebut kembali pangkalan udara Alim Perdana Kusoma yang dijadikan basis dan markas G30S BKI Dan sentral komando yang menggunakan gedung penas di Jakarta Bypass Disanalah kelak ditemukan sejumlah dokumen penting terkait pemberontakan G30S Di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo pula kemudian pasukan ini menumpas G30S BKI di Jakarta, Jawa Tengah Lalu ada pula operasi intel intelijen Pada hari-hari awal penanganan G30S Badan intelijen yang aktif di lapangan untuk Kopkam Tip adalah pimpinan Yoga Sugama Operasi intelijen ini difokuskan kepada penyelidikan terhadap gerakan 30 September dan pelaku-pelakunya Beberapa waktu setelahnya kegiatan intelijen juga dilakukan oleh Alimurtopo melalui operasi khusus atau Opsus Ini dilakukan untuk menandingi kegiatan BBI-nya Subantrio di dalam dan di luar negeri Tak ayal operasi intelijen Opsus ini bersifat politis Membentukan Kopkam Tip Peristiwa-peristiwa berlangsung dengan amat cepat Pemerintah terus melakukan penumpasan dan penyelesaian gerakan 30 September Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkam Tip ini Bermarkas di gedung yang dulu kantor G5 Koti atau Komando Operasi Tertinggi Setelah terbentuknya Kopkam Tip Seluruh unsur G5 Koti bergabung dengan Kopkam Tip pimpinan Pak Harto Mereka adalah Mai Jen Sucipto Brig Jen Sudarmono Murdiono Gani Hemat Melalui Kopkam Tip inilah dilakukan sejumlah tindakan-tindakan Mulai dari operasi pengarangan pasukan untuk penumpas secara fisik G30S Operasi Intelijen Sebagai pendukung operasi di lapangan Operasi teritorial untuk peminan wilayah Operasi sosial politik untuk mendukung operasi teritorial dan keramanan pada umumnya Termasuk menetralisir dampak negatif sosial politis Akibat pemberontakan di akhir September 1965 Lalu ada operasi justisi Yang dilakukan untuk menyelesaikan justisi hukum terhadap para tahanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton